Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pembahasan kali ini adalah video bagian kedua Cara memasang lampu LED pada New Fiction 2013 Dengan tanpa merubah arus AC menjadi DC Intro Kenapa informasi ini harus kalian ketahui Karena cara ini adalah salah satu cara yang belum juga dilakukan banyak orang Oke, karena kebanyakan pengguna NVL yang akan mengganti lampu utama menjadi LED Mereka mengubahnya menjadi arus DC terlebih dahulu Yaitu menggunakan daya baterai secara langsung Yang tujuannya agar cahayanya stabil dan tetap terang Menurut saya, kedepannya itu akan merugikan kita sendiri Kenapa? Karena seluruh komponen penerangan seperti lampu sein, rim, lampu kotak, kemudian starter, klakson, dan pompa minyak Semuanya menggunakan daya baterai Nah, efeknya akan cepat mengurangi masa umur pakai baterai Nah, cara merubah yang dilakukan mereka dengan merubah arus penerangan dari AC menjadi DC pada NVL Mereka mengikuti sistem penerangan motor Fiction All Yang bisa disebut juga Full Wave Yang semua arus kelistrikannya diambil dari baterai Karena pada motor New Fiction atau NVL ini sistem arus kelistrikannya sudah diubah menjadi Half Wave Yang sistem penerangannya atau lampu utamanya diambil dari spool langsung Yang ketika mesin hidup, lampu utama juga hidup Oke, sedikit informasi Cara mereka mengganti lampu LED pada NVL dengan merubah arus AC menjadi DC Ada dua cara yang saya perhatikan dari kebanyakan pengguna NVL atau sebagian bengkel Untuk mengganti lampu utama menjadi lampu LED Cara pertama adalah dengan melepas kabel warna kuning pada keypro Dan cara kedua adalah dengan cara menambahkan relay Oke, kita bahas yang pertama Dengan cara melepas kabel warna kuning Oke, ini adalah salah satu contoh mengganti lampu utama menjadi lampu LED Yang mengambil daya dari baterai Mereka melepas kabel dari kapasitor atau keypro yang berada di bagian sebelah kanan Dengan melepas kabel warna kuning, kemudian menjumpernya atau menyambungkannya ke kabel coklat pada lampu sein Nah, cara ini ketika kunci kontak di-onkan Maka lampu utama pun juga menyala Oke, kita bahas cara kedua mengganti lampu LED dengan cara menambahkan relay Oke sobat, cara ini juga merubah arus AC menjadi DC Dengan mengambil daya dari baterai Nah, relay ini fungsinya adalah memperbesar arus listrik Agar pencahayaan pada lampu LED menjadi lebih terang Nah, kedua cara itu dengan mengubah arus AC menjadi DC Menurut saya adalah sangat mempersingkat umur baterai Karena pasti banyak pengguna Fiction All Umur baterainya sangat tidak lama Atau jangka pemakaian tidak bisa lama Karena sistem full wave ini Semua komponen kelistrikan bergantung pada daya baterai Mulai dari lampu utama, lampu kota, lampu sein, lampu rim, klakson, pompa minyak, dan starter Menggunakan energi dari baterai Nah, karena cara pertama dengan melepas kabel kuning dari kapasitor adalah keliru menurut saya Juga akan mempengaruhi sistem kerja dari kapasitor dan spool Maka, cara itu sangat tidak efisien Begitu juga dengan cara kedua Dengan menambahkan relay pada lampu LED Juga sangat cepat mempersingkat umur baterai Karena fungsi relay adalah memperbesar arus listrik Maka, otomatis relay sangat membutuhkan daya dari baterai yang tidak kecil Secara terus menerus Maka, saya anggap cara kedua ini adalah cara yang tidak efisien dan optimal Nah, saya terus mencari solusi agar saat mengganti lampu LED Tidak harus merubah sistem penerangan lampu dari arus AC menjadi DC pada motor NVL Dan akhirnya saya temukan solusinya Pada pembahasan video bagian 1 Sobat akan lihat perbedaannya yaitu pada cahayanya Oke, cara saya adalah hanya dengan menambahkan elko pada kabel penerangan bagian depan lampu kepala Nah, contohnya seperti ini Nah, pembahasan inti di video ini adalah Merakit atau menambahkan elko agar LED pada lampu utama NVL yang akan kita ganti menjadi stabil dan terang Dan tidak harus merubah arus AC menjadi arus DC juga Nah, langkah pertama sobat harus siapkan lampu LED Elko dengan ukuran 25V 4700uF sampai dengan 50V 4700uF Sobat bisa beli di antara spesifikasi yang saya contohkan Nah, saya memakai elko dengan ukuran 50V 4700uF Kemudian, sobat siapkan kabel tambahan dengan panjang 1 jengkal tunjuk Lalu jangan lupa soldernya Dan timah soldernya juga Kemudian, selang bakar Kalau sobat tidak punya selang bakar Sobat bisa gunakan lakban hitam Untuk memukus kabelnya Oke, langkah kedua Sobat buka terlebih dahulu kepala lampu NVL Kemudian, cari soket yang seperti ini Sobat lepas Kemudian, cari kabel yang berwarna kuning Dan lepas dari soketnya Dan kabel kuning lawan soketnya juga dilepas Oke, simak videonya Cara pemasangan elko pada kabel warna kuning Terima kasih telah menonton! 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 Oke sobat, itu tadi pembahasan cara merangkai kabel untuk memasang kapasitor Agar cahaya lampu LED stabil pada motor New Fiction Yang menggunakan sistem arus half-wave Cara ini agar sobat yang mengganti lampu LED pada NVL tidak merubah menjadi arus DC terlebih dahulu Jika mengganti sistem arus DC, baterai motor kita umurnya pasti tidak akan panjang Oke sobat, jangan lupa like-nya jika pembahasan ini bermanfaat untuk sobat Dan jangan lupa subscribe-nya bagi sobat yang belum subscribe Agar tidak ketinggalan projek pembahasan lainnya dari saya Terima kasih atas perhatiannya Saya Ilham Wassalamualaikum Wr Wb